Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bernalkan nama saya Wahyu Anubrianto Saya disini untuk mengerjakan UTS Guara Usahaan Untuk nomor 1 yakni terbaik soal Jelaskan mengapa Guara Usahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen Guara Usahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen Karena fokusnya pada proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha yang unik dan kompleks Dimana Guara Usahaan memperolehkan pengetahuan lintas disiplin Seperti manajemen, entah itu pemasaran, keuangan, inovasi, keretas, dan kerjasama tim Ini memperolehkannya dari disiplin ilmu lainnya Dan memperolehkan sebagai bidang studi yang mandiri dengan metodologi, teori, dan praktek yang khas Selain itu, Guara Usahaan juga menekankan fantasme pengambilan resiko Adaptasi terhadap perubahan dan penyitaan nilai yang menjadikannya ilmu yang unik serta independen Untuk soal yang nomor 2 yakni jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kerjasamaan Oke, untuk objek studi kerjasamaan ada 10 Yakni pertama, identifikasi peluang Yakni mencari dan mengidentasi potensi peluang bisnis yang dapat dijalankan Karena kalau kita bersaing dengan, kayak contohnya, kita punya M Gepret Kita pasang M Gepret, gak cocok Mungkin kita pasang es coklat atau yang lainnya Yang kedua, pengembangan ide bisnis Merupuskan ide bisnis menjadi konsep yang jelas dan layak Contoh nyatanya kayak, ya kali kita mau bisnisnya tetap gitu-gitu saja stagnan dan tidak tak naikkan Kita carikan ide-ide dari yang, dari yang tiada menjadi ada gitu Untuk yang ketiga, perencanaan bisnis Perencanaan bisnis yang mencakup strategi, tujuan, dan langkah-langkah dan persesan Dimana disini adalah strukturnya dari kita, dari nol dan sampai akhirnya bisnis itu berjalan Tak berhenti sama berjalan-langkah tersebut, kita harus berikan sampel lebih tinggi lagi Dan empat, manajemen risiko Mengidentifikasi, mengevalasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan resiko bisnis Karena warisaha itu tidak lain luput daripada risiko Pasti ada risiko Dari kegagalan tersebut, kita bisa kembangkan dari yang lebih baik lagi Yang kelima, pemasaran Merencanakan dan menelaskanakan saksi pemasaran untuk menjangkau pasar target Karena kalau kita berusaha dari nol, kita pasti membutuhkan pengiklanan itu sendiri Entah itu dari omong-omongan atau merembak ke industri yang lain Untuk yang keenam, yakni keuangan Sudah jelas, pasti Kurasa butuh uang Dan apapun usaha itu memiliki, membutuhkan keuangan Yang ketujuh, inovasi dan kreativitas Yakni menciptakan nilai tambah melalui inovasi produk, layanan, atau proses bisnis Dari yang awalnya kita cuma, tadi itu es coklat saja Mungkin kita kembangkan lagi ada rotinya Ada topik lain, atau yang lain itu Yang kedelapan, pengembangan Dimana pengembangan itu sendiri Membangun tim, mengelola sumber daya Yang hasilnya cuma dikerjakan satu orang Kemudian jadi dua orang, tiga orang, atau yang lainnya Yang dimana, wirasa itu tidak hanya stagnan, tapi berkembang Dan yang terakhir, evaluasi dan adotasi Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis Dan melakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan Contoh nyatanya kayak Ayam gebrek itu kan musiman Apalagi sekarang di hari raya Di ramadhan mungkin bisa ditambah personilnya Khusus untuk hari di acara ramadhan saja Soalnya kan membeludak panjalannya Yang kesalahan ketiga Mengapa kewirausahaan dianggap Kiat untuk meningkatkan polas hidup Kenapa? Yang pertama Itu sebagai pencipta lapan kerja Karena kebanyakan kita menjadi karyawan Mungkin penciptaan lapan kerja membuat Yang lain tidak dapat menanggur Yang kedua, inovasi dan peningkatan efisiensi Jelas, gak mungkin kita Stak menstak menanbisa Bisa disalep oleh wirasa yang lain Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Dimana mungkin awalnya kita butuh modal Tapi mungkin setelah kita sukses Dari yang awalnya kita kekurangan Bisa menjadi kita lebih tinggi lagi Yang keempat, peningkatan pendapatan Ya, betul Karena yang wirasa tidak lebih dari bisnis Sudah pasti kita mencari pendapatan Yang kelima, pemberdayaan individu Untuk kita memulis berolah individu Untuk mendapatkan ide-ide Contohnya, kita dari yang Dari tiga orang Ada tiga orang itu Menjalankan ide-idenya masing-masing Dapat sukses Dan untuk yang keenam Diversifikasi ekonomi Karena tidak Tidak terpot dengan ekonomi Dapat menstabilkan ekonomi Yang antarajari terdolong Negeralisasi Untuk yang soal nomor empat Ini bedakan Antara karakter atau watak Sikap Keperibadian dan perilaku Seorang wirasawan Yang dianggap menjadi jiri penting Dan apa indikatornya Itu yang Untuk yang pertama Karakter Atau watak Karakter itu Merujuk pada sifat-sifat fundamental Yang melekat pada seseorang Entah itu orangnya Pendiam Atau pemarah Atau yang lain Untuk indikatornya sendiri Itu Seorang wirasawan dapat Diledari kemampuan mereka Mengatasi rintangan Contoh Contoh nyatanya kayak Kita dapat Wih, omset hari ini turun Ataupun Penjalan hari ini Gak laku Kalaupun wataknya itu Penyabar Mungkin Bisa tenang Tapi kalau Om marah Mungkin hancur Yang kedua Sikap Sikap mencoba Seseorang berreaksi Terhadap lingkungan Sikapnya terhadap Sekitar Untuk Indikatannya sendiri Sampai-sampai dapat Melihat tadi bagaimana Merespon kegagalan Apa mereka Jika sikapnya baik Dari kegagalan tersebut Mungkin kita cari peluang Kenapa Kau bisa gagal hari ini Setelah kemarin lancar Seperti itu Yang ketiga Kepribadian 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 Yang membadakan Sifat-sifat individu Dengan yang lain Untuk berada Seseorang Tidak sama Ada yang Tocok menjadi pemimpin Tapi Tidak ada yang modal Mungkin Bisa dirubah Yang Tidak punya Kepuatan pemimpin Bisa menjadi Investment Dan yang Memberikan pemimpin Yang Mempunyai jiwa Kemimpinan Bisa menjadi Pemegang usaha Yang keempat adalah Perilaku Perilaku Wirat usahawan Dalam Mengatasi situasi Apapun yang terjadi Entah itu Terhadap Sekarang Ramadan Bisnis yang mungkin Untuk sebagian Gelung tikar Maupun Yang lain Sedang Meloncak-loncaknya Untuk yang Soal yang berlima Jelaskan Apa fungsi Dan peran Wirat usahawan Dalam Perekonomian Secara makro Dan mikro Untuk Secara makro Wirat usahawan Menciptakan Peluang kerja baru Yang membantu Mengurangi Tingkat pengangguran Dalam ekonomian Untuk yang kedua Mendorong Pertumbuhan ekonomi Dimana Wirat usahawan Dapat mendorong Ekonomi Dengan menambah Nilai tambah Dengan produktivitas Dan memperlas pasar Dan yang ketiga Inovasi Dan kreatif Wirat usahawan Seringkali menjadi Katalator Untuk inovasi Baru Dalam Perekonomian Kemudian Jajah baru Dan yang lain Dan yang Keempat Peningkatan Pendapatan Dan Santar hidup Dimana Usahawan dapat Melalui Aktuas Binsis mereka Membantu Pendapatan mereka Serta Membuat mereka Dapat terangkat Dari segala Sejadis ekonomi Untuk yang kedua Yang ini Perekonomian Secara mikro Yang pertama Penciptaan nilai Wirat usahawan Menciptakan nilai Tambah melalui Produk atau Layanan Yang menawarkan Pada pasar Dari kebutuhan Atau keinginan Dari konsumen Yang kedua Pemenuhan Kebutuhan pasar Karena Karena Tidak lain Kita ini Yang mencari Pasar Bukan pasar Yang mencari Kita Kita harus Mengundasikan Dari pasarnya Kalau Kita Berbeda Dengan pasar Mungkin Kita akan Tenggelam Dan yang Terakhir Inovasi lokal Dan komunitas Wirat usahawan Kalau Bisa membantu Inovasi lokal Jangan Hanya impor Apalagi Kita bisa Saja Dari inovasi Yang UMKM Tersendiri Bisa Diekspor Ke negara lain Untuk Soal Yang Merenang Jelaskan Bagaimana Proses Berwira usaha Untuk Mencapai Keberhasilan Proses Berwira usaha Dan Keberhasilan Itu Ada Sembilan Yang pertama Mengidentifikasi Peluang Kita mencari Peluang Apa Yang akan Kita Jadikan Di Bisnis Tersebut Untuk Kedua Pengentangan Dribusnis Dari Ide Yang Kita Tadi Kita Akan Kembangkan Bisnis Seperti Apa Dan Yang Ketiga Perencanaan Bisnis Dari Ide Yang Telah Terpilih Bisnis Kita Akan Dikembangkan Dari Anggotanya Atau Dari Modal Dan Skalanya Dan Yang Keempat Sudah Pasti Perdanaan Kita Butuh Uang Untuk Menjalankan Bisnis Tersebut Yang Kelima Pembuatan Produk Atau Layanan Sudah Pasti Kita Membutuhkan Produk Apa Yang Bakal Kita Layankan Kepada Konsumen Dan Yang Keenam Peluncuran Bisnis Mungkin Di awal Kita Mencari Konsumen Kita Kita Bisa Menggunakan Testimoni Yang Gratis Atau Kita Mencari Tetangga Kita Testimoni Harganya Kita Butuh Berapa Dan Yang Tujuh Evaluasi Dan Penyesuaian Jikalau Haris hasil Yang kita Dapat Itu Kurang Bagus Mungkin Evaluasi Dari Harganya Mungkin Kemahalan Atau Kalaupun Kita Laris Tapi Kok Efek Balik Yang Kita Pengentuk Labah Yang Kita Dapat Sedikit Jadi Bisa Di Evaluasi Lagi Dan Kedelapan Skalabilitas Dan Pertumbuhan Jangan Sampai Tiap Bulan Itu Hanya Saknan Kalau Bisa Tiap Hari Naik Apalagi Di Event Ramadhan Ini Kita Haris Melanjak Setinggi Tingginya Karena Kemungkinan Setelah Ramadhan Kan Akan Agak Turun Jadi Menambal Untuk Bulan Depan Dan Sembilan Itu Manajemen Risiko Dan Perlanjutan Risiko-risiko Yang Ada Kita Manajemen Mungkin Ada Ya Mungkin 100% Labah Mungkin Ada Kurang-kurangnya Dipikirkan Untuk Perlanjutannya Untuk Soal Nomor Tujuh Mengapa Dengan Kreativitas Kreativitas Dan Keinovasian Bisa Menciptakan Peluang Oke Kenapa Yang Yang Pertama Mengidentifikasi Kebutuhan Yang Belum Terpenuhi Memungkinkan Misalnya Masalah Yang Belum Terpenuhi Di Pasar Contohnya Dari Kita Mengambil Kebutuhan Yang Belum Terpenuhi Dari Yang Lainnya Semuanya Pake Baju Jalan Baju Atau Yang Lain Kita Menjual Produk Elektronik Dimana Disitu Minim Minim Persaingan Jadi Kemungkinan Orang Konsumen Akan Larinya Langsung Ke Kita Dan Kedua Produk Layanan Yang Berbeda Contohnya Seperti yang Tadi Kalau Semua Pake Baju Yang Sama Atau Mungkin Kita Tetap Dalam Baju Tapi Kita Memberikan Inovasi Yang Baru Contohnya Kayak Yang Lain Sekedar Baju Klasikan Klasik Kita Menyesuaikan Kalau Tahun Baru Pake Baju Koko Tahun Setelahnya Kita Pake Baju Untuk Anak Yang Mau Sekolah Bisa Seperti Itu Untuk Yang Ketiga Mengatasi Tantangan Dengan Cara Baru Mungkin Jikalau Kita Saktan Kayak Kok Hanya Segitu Saja Bahkan Kalau Mungkin Turun Kita Bisa Menggunakan Cara Hidup Bisnis Yang Baru Entah Itu Kita Memiru Nantinya Yang Kita Akan Modifikasi Yang Ke Empat Membuka Peluang Baru Di Pasar Contoh Nyatanya Kita Dari Yang Awalnya Tal Mungkin Peluangnya Masih Kecil Tapi Kalau Kita Bisa Mencari Celah Di Pasar Itu Apa Yang Kurang Dari Sekitar Itu Kalau Kita Carinya Yang Agak Berbeda Mungkin Kita Memiliki Persaingan Yang Lebih Sedikit Dan Keuntungan Lebih Besar Yang Yang Lima Mengantisipasi Perubahan Dan Trend Contoh Nyatanya Itu Yang Hype Dulu Itu Kayak Es Kepal Milo Itu Kan Cuma Hype Cuma Tiga Bulanan Kita Harus Menyiapkan Apa Yang Baru Kayak Dari Yang Awalnya Es Kepal Milo Berubah Ke Berubahan Bobak Dan Yang Lain-lain Yang Sekiranya Tidak Stagnan Di Cuma Halal Tersebut Biar Berkembang Terpilau Untuk Soal Nomor Delapan Coba Identifikasi Untuk Apa Saja Modal Pasar Modal Insani Modal Pengetahuan Modal Keterampilan Dan Modal Kompetensi Untuk Yang Pertama Kita Di Modal Dasar Modal Dasar Itu Untuk Modal Ada Dua Untuk Modal Finansial Dan Modal Fisik Modal Finansial Sendiri Adalah Dana Keuangan Untuk Memulai Bisnis Dan Menjalankan Bisnis Seset Yang Kedua Modal Fisik Aset Fisik Yang Dibutuhkan Seperti Tanah Bangunan Alat Untuk Wirausaha Dan Yang Kedua Modal Insani Dan Insani Ada Dua Modal Manusia Dan Modal Sosial Untuk Modal Manusia Kemampuan Kemampuan Pengetahuan Dan Keterampilan Individu Yang Terlibat Dalam Bisnis Yang Kedua Modal Sosial Jaringan Dan Hubungan Yang Dimiliki Oleh Individu Dan Komunitas Bisnis Contoh Nyatanya Perkumpulan Terkait Modal Terkait Wirausaha Yang Ketiga Modal Pengetahuan Yang Berisi Informasi Dan Pengetahuan Tentang Industri Pasar Dan Trend Dimana Akan Mempermudah Perkembangan Industri Sebut Yang Keempat Modal Keterampilan Ada Dua Keterampilan Teknis Dan Keterampilan Manajerial Yang Pertama Kemampuan Dalam Bidang Spesifik Atau Industri Tentu Seperti Keterampilan Desain Grafis Pengolahan Makanan Ataupun Pengondisian Produk Yang Kedua Keterampilan Manajerial Dimana Membentuk Memulasi Operasi Bisnis Secara Efisien Biasanya Orang Yang Memiliki Tanggung Jawab Penting Dalam Sebuah Bisnis Tersebut Yang Sanggup Memegang Bisnis Untuk Yang Kelima Model Kompetensi Dimana Ada Kombinasi Pertahuan Keterampilan Dan Suatu Pribadi Yang Diterapkan Dalam Kontek Bisnis Yang Mencakup Inovasi Adaptasi Perubahan Pengambilan Keputusan Pengambilan Masalah Dan Berkomunikasi Dengan Efektif Soal Nomor Sembilan Perseratan Apa Sajakah Untuk Menjadi Pirausahawan Yang Berhasil Syarat Yang Pertama Visi Yang Jelas Yang Gak Gampang Koya Visinya Tersebut Kalau Kita Yakin Ada Keraguan Dalam Visi Yang Kedua Ketekunan Kita Harus Tekun Mungkin Dari Yang Banyak Goncangan Yang Makin Tinggi Makin Kuat Goncangan Tersebut Kita Harus Tetap Tekun Gak Boleh Menyerah Yang Ketiga Inovatif Dan Kreatif Kita Harus Mencari Sesuatu Yang Berbeda Apa Menjadikan Identitas Dari Produk Kita Dari Yang Keempat Pengalaman Dan Pengetahuan Ya Tak Lepas Dari Pengalaman Dan Pengetahuan Mungkin Kalau Kita Baru Membangun Bisnis Yang Pertama Kita Itu Dalam Pengalaman Kita Sendiri Namun Jikalau Kita Memiliki Pengalaman Yang Lebih Lama Mungkin Kita Bisa Mengatasi Masalah Masalah Tersebut Untuk Yang Keenam Kemampuan Adaptasi Ya Untuk Adaptasi Sendiri Memang Susah Karena Kita Harus Menyesuaikan Kebutuhan Konsumen Bukan Kita Tapi Kita Harus Menyesuaikan Bukan Konsumen Menyesuaikan Kita Tapi Kita Menyesuaikan Bukan Konsumen Agar Kita Lebih Fragible Dan Siap Untuk Menanggung Apapun Yang Konsumen Minta Yang Ketujuh Keterampilan Komunikasi Ya Betul Dalam Hubung Dalam Bisnis Komunikasi Itu Salah Satu Yang Paling Utama Informasi Dan Komunikasi Memegang Kunci Utama Untuk Kesuksesan Yang Kedelapan Kemampuan Mengambil Resiko Yang Terukur Kita Ukur Dulu Kemungkinan Gak Mungkin Satu Berhasil Jadi Kita Awang Kita Cari Kayaknya Nanti Dalam Minggu Pertama Gak Mungkin Kita 100% Berhasil Kita Resikonya Yang Awalnya Kita Kira Mungkin 20% Kalau Kita Dapat Meminimal Sedat 50% Berarti Kita Berhasil Untuk Yang Kesembilan Kemampuan Networking Memiliki Jaringan Atau Contoh Nyatanya Kayak Kita Apa Namanya Kita Memiliki Teman Dari Teman Kita Keteman Lain Atau Kita Pemasaran Dari HP Kalau Sudah Yakin Kita Akan Menjarakan Konsumen Dari Berbagai Hal Layak Untuk Yang Ke Sepuluh Kita Perjaya Tinggi Kita Harus Integritas Jujur Baik Dalam Bisnis Dan Sebagainya Soal Soal Nomor Sepuluh Keyakinan Apa Yang Dimiliki Seseorang Wira Usahawan Sehingga Ia Menjadi Wira Usahawan Yang Sukses Dan Berhasil Satu Yang Pertama Pasti Keyakinan Pada Diri Sendiri Kalaupun Kita Gak Yakin Pada Diri Sendiri Mungkin Bisa Produk Industri Itu Berhasil Kalau Kita Sejak Gak Percaya Pada Diri Kita Sendiri Gimana Orang Lain Yang Kedua Keyakinan Pada Produk 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 Yang Kita Buat Kita Harus Percaya Bahwa Produk Itu Bisa Bersaing Kepada Industri Yang Lain Dari Persaingan Yang Ketat Yang Ketat Yang Ketiga Keyakinan Pada Visi Bisnis Jangan Lupa Karena Yang Pertama Kita Pilih Adalah Visi Bisnis Kita Kita Percaya Pada Bisnis Kita Itu Lebih Baik Daripada Bersawain Yang Lain Dan Yang Ke Ke Keyakinan Pada Pasar Dan Peluang Kalau Kita Sudah Menentukan Peluang Apa Yang Kita Cari Kita Harus Percaya Kita Harus Membuat Peluang Tersebut Yang Awalnya Cuma Perkiraan Menjadi Fakta Keyakan Kenyataan Dan Yang Kelima Keyakinan Pada Proses Dari Proses Kita Yang Ombak Ambing Menjadi Makin Jelas Dan Kemudian Yakin Kepada Setahun Sebulan Dua Bulan Ataupun Bertahunan Bakal Sukses Dan Yang Ke Enam Kita Pasti Gak Mungkin Kita Menjahkan Wirausahaan Itu Sendiri Kita Butuh Tim Jadi Kita Butuh Yakin Pada Tim Dimana Kita Saling Percaya Di Dalam Tim Agar Mencapai Garmonisan Dalam Wirausahaan Dan Bisnis Tersebut Sekian Dari Saya Wabdila Tafiq Walidaya Waridu Walidaya Assalamualaikum Wabarakatuh